hai 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 guys apa kabar ketemu lagi dengan usaha penida channel kali ini kita akan keliling-keliling di daerah Sanur Bali tepatnya di jalan Danau Tambelinga nanti Hai jika kita ambil jalan lurus itu maka kita akan sampai di pantai segarayu tapi kita ambil belok kanan aja menuju ke kawasan Jalan Danau Tambelingan Sanur Jalan Danau Tambelinga Sanur ini merupakan pusat atau sentral pemukiman para bule-bule yang ada di Sanur baik itu hanya sebagai visitor atau mereka adalah onernya villa-villa hotel bar atau restoran yang ada di sana sekarang kita masih ada di Jalan Danau Toba dan jika kita ambil jalan belok kiri maka kita akan sampai di pantai sindu tapi kita ambil jalan terus saja karena kita mau ke Jalan Danau Tambelinga Pantai Sindu juga merupakan pantai yang sangat top di Bali begitu juga dengan pantai segarayu di sebelahnya karena kedua pantai ini terkenal dengan view sunrise nya dan rata-rata di semua pantai yang ada di daerah Sanur kita bisa melihat view sunrise di sana itu sebabnya Sanur dijuluki pantai matahari terbit karena semua pantai yang ada di Sanur menghadap ke timur tempat matahari terbit Oke teman-teman kita udah sampai di Jalan Danau Tambelinga sekarang Oke beginilah suasana terkini yang ada di Jalan Danau Tambelinga Sanur masih belum merame karena masih pandemi hotel-hotel restoran dan bar juga masih sepi kalau di musim normal dulu sebelum pandemi jalan-jalannya rame banget tiap hari sampai larut malam mau cari hiburan apa aja ada di sini sampai 24 jam pokoknya sekuat-kuatnya dompet temen-temen lah mau cari hotel selera yang kayak mana juga ada dari harga yang paling murah sampai harga setahun gaji kerja juga ada di sini ini tampak beberapa bulu lagi jalan-jalan santai dan ada juga yang lagi olahraga kita bersepedaannya selamat menikmati selamat menikmati dan di sebelah kiri ini adalah hotel Gria Santrian Sanur yang di musim normal dulu selalu ada live musiknya setiap malam dan musisi senior Om Indra Lesmana yang selalu jadi pengisi live musiknya disana karena dia saya memang berdomisiri di Sanur Bali sekarang sejak tahun 2014 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekali lagi beginilah kondisi terkini jalan danau Tamblingan Sanur masih belum ramai memang parah banget dampak Corona terutama bagi pariwisata guys lihat aja Jalan Danau Tamblingan yang adalah sarangnya para bule-bule dan pengunjung lokal yang ada di Sanur Bisa sepi kayak gini Dulu hampir setiap jarak 10 meteran Kira-kira setiap bar dan restoran selalu ada live musiknya sama live DJnya Jadi kalau teman-teman lewat sini Malam-malam dijamin bising banget Badoe denger update berita katanya bulan Juli 2021 nanti Pariwisata Bali akan kembali dibuka untuk turis internasional Masyarakat Bali lagi nunggu langkah konkret pemerintah tentang masalah ini Mudah-mudahan aja bukan cuman wacana dong Pemerintah kita benar-benar membuka akses pariwisata Bali untuk dunia Sehingga bule-bule dan teman-teman yang udah kangen banget sama Bali Bisa berlibur lagi ke sini Dan akan membuat pariwisata dan masyarakat Bali Khususnya pelaku pariwisata bisa cepat bangkit kembali Oh iya buat teman-teman kita minta dukungannya untuk subscribe dan like videonya Semoga video ini bermanfaat jadi sarana informasi buat teman-teman Dan bisa dijadikan referensi tempat liburan yang sangat layak untuk dikunjungi di Bali Jika teman-teman punya pertanyaan seputar lokasi wisata Bali Dan ingin dibuatkan video reviewnya Silahkan tulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah Tak lupa terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Terlebih lagi yang udah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!